Nah, bagaimana kalau menentukan gradient garis lurus dari persamaannya saja? Jadi jika diketahui persamaan garis lurus, maka kita akan bisa tahu langsung gradientnya dengan cara seperti apa. Mari kita simak. Saya berikan contoh, misalnya di sini Budiwi punya suatu garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Maka Budiwi akan langsung tahu garis ini nanti dia pasti condong ke kanan dengan gradientnya adalah 2. Nah, kok bisa langsung tahu? Karena garis ini sudah berupa atau sudah dinyatakan dalam bentuk umum yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi nak, kalau ada suatu garis dengan persamaan sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, maka di sini kita bisa langsung tahu gradientnya. Ya, gradientnya adalah koefisien X-nya. Jadi, M di sini dia adalah gradient. Seperti yang ada di persamaan nomor 1. Di sini saya punya persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Siapa koefisien X-nya? Koefisien X-nya adalah 2. Maka kita bisa tentukan M-nya adalah 2. Positif, maka garis ini condong ke kanan. Mudah ya? Nah, sekarang kita coba lagi untuk persamaan yang kedua. Misalnya diketahui 2Y ditambah 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Berapakah M-nya? M-nya adalah negatif 3 per 2. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal pindah ruas aja ya. Tinggal dipindah ruas aja supaya dapat bentuk seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Untuk mendapatkan bentuk Y sama dengan MX plus C, maka kita biarkan 2Y di ruas kiri. Yang lain pindah ke ruas kanan. Tinggal Y sama dengan negatif 3X ditambah 1 per 2. Nah, ini bisa kita pecah menjadi Y sama dengan negatif 3 per 2X ditambah setengah. Yang kita lihat hanya koefisien X-nya saja. Jadi, di sini yang menjadi gradien adalah negatif 3 per 2. Atau kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya bisa langsung diambil aja koefisien X-nya per koefisien Y-nya dikasih negatif. Karena dia jadi satu ruas, kalau dipindah ke ruas yang lain, maka akan berubah jadi, berubah tandanya. Ruas jadi men menjadi plus. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin sudah cukup jelas ya. Atau perlu satu lagi contoh. Oke, Bu diri kasih contoh lagi. Contoh yang ketiga, misalnya di sini diketahui negatif 4X ditambah 8Y. Dikurangi 10 atau sama dengan 10 gitu. Maka, berapakah M-nya? Nah, ini berarti M-nya adalah 4 per 8 alias setengah. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Kita tinggal pindahkan selain Y ke ruas yang lain. Jadi, yang di sini biarkan 8Y aja. Negatif 4X pindah jadi 4X. 10-nya tetap di ruas kanan. Jadi, tetap 10. Y-nya berarti langsung saja ya. Ini 4 per 8X ditambah 10 per 8. Maka, yang kita ambil hanya koefisien X-nya saja. Nah, jadi perlu diingat-ingat ya. H-nya koefisien X-nya saja. Dia adalah gradien. Mudah sekali kan? Nah, jangan lupa untuk dicoba ya. Coba mencari gradien garis jika diketahui persamaannya. Terima kasih.